Halo, kali ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya mencuci pagaian menggunakan mesin cuci Samsung Front Loading 8-Wash Mesin cuci Samsung ini bertipe WW75K5210YWSA Eco Bubble dengan kapasitas 7,5 kg Nah, ini add doornya untuk menambahkan pakaian yang tertinggal ketika mesin cuci dalam proses pencucian Cara memasukkannya nanti akan saya beritahukan Ini bentuk dalam tabungnya Dan ini tempat menaruh deterjen dan pewangi Yang ini tempat pembuangan air ketika listrik padam Dan mesin cuci masih dalam proses pencucian Sekarang kita masuk ke tahap pencucian Masukkan pakaian ke dalam mesin cuci Pastikan pakaian yang dimasukkan tidak melebihi kapasitas mesin cuci Jika sudah kita tutup kembali pintu tabungnya Selanjutnya kita akan menaruh deterjennya Yang ini tempat menaruh deterjen pencucian Yang ini tempat pewangi Dan yang ini tempat deterjen perendaman Jika kita menggunakan deterjen cair Maka kita harus menggunakan pembatas yang warna biru ini Yang saya lepas ini Pastikan deterjen tidak melebihi garis batas maksimal Dan apabila kita menggunakan deterjen serbuk Maka tidak perlu menggunakan pembatas yang biru ini Untuk mencuci Saya menggunakan deterjen cair Gringsu Netic Khusus untuk mesin cuci bukaan depan Ketika menuangkan deterjen Mastikan tidak melebihi batas garis maksimalnya Karena saya menggunakan proses perendaman Maka kita tuangkan deterjen untuk perendaman secukupnya saja Selanjutnya kita masukkan pewangi Pastikan seluruh air telah disambungkan Tekan tombol power Untuk menghidupkan mesin cuci Selanjutnya kita akan mengatur proses pencucian Di mesin cuci ini Ada beberapa proses pencucian Echo drum clean Untuk membersihkan tabung mesin cuci Rinse plus spin untuk pembelasan dan pengeringan Spin untuk pengeringan saja Wall untuk pakaian berjenis kain wall Synthetic untuk blus atau kaus yang terbuat dari polyester atau sejenisnya Hei cotton Performa optimal dengan energi lebih rendah Untuk bahan cotton Spray, taplak meja, pakaian dalam, handuk, atau kaus Cotton waktu pencucian dan jumlah siklus pembelasan Secara otomatis diatur sesuai beban Setelan proses masih bisa dirubah Seperti spin atau peras 400, 800, 1000, sampai dengan 1200 RPM Rinse atau bilasan Satu kali, dua kali Atur sesuai dengan yang diinginkan Super eco wash Siklus eco bubble suhu rendah Bedding untuk spray, bed cover, dan sejenisnya Daily wash untuk pakaian sehari-hari Seperti kaus dan kemeja Daily care untuk pakaian tipis Atau tembus pandang seperti sutra Baby care cuci suhu tinggi Untuk menghilangkan sisa jaterja yang secara efektif Outdoor care untuk pakaian spandek, elastis, dan serat mikro Dark garment menyediakan fitur pembelasan tambahan Dan pemerasan lebih singkat Dan proses pencucian yang sering saya gunakan Adalah Proses daily wash Karena cocok untuk pakaian sehari-hari Untuk pemerasan Saya pilih di 1000 RPM Untuk pembelasan Saya pilih di 3 kali pembelasan Untuk temperatur atau suhu air panas Saya kosongkan Saya pilih bubble swap Atau rendam busa Untuk menghilangkan berbagai noda yang memandang Di opsi ada 2 pilihan Pracuci dan intensif Intensif untuk cucian yang sangat kotor Waktu operasi untuk setiap siklus Lebih lama dari normalnya Sedangkan pracuci akan menambah Siklus pencucian awal Sebelum siklus pencucian utama Jika semua pengaturan telah ditetapkan Maka mesin cuci sekarang Tinggal dijalankan saja Untuk proses pencuciannya Untuk menjalankan mesin cucinya Tekan tombol play Mesin cuci mulai bekerja Dengan waktu pencucian 2 jam 8 menit Nah Apabila ada pakaian yang lupa Dimasukkan ke dalam mesin cuci Maka Pakaian tersebut bisa dimasukkan Melalui pintu adddornya Dengan cara menekan Tombol pause Lebih dulu Agar mesin cuci Berhenti proses pencucian Tekan tombol pause Pastikan mesin cuci telah berhenti beroperasi Tekan pintu adddornya Hingga pintu bisa dibuka Masukkan pakaian yang ingin dimasukkan Jika sudah Tutup kembali pintunya Pastikan pintunya tertutup dengan baik Kemudian tekan tombol play Agar mesin cuci beroperasi kembali Sekian video dari saya Jika Anda suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe